Masih ingat bintang sinetron Tia Ivanka? Beberapa tahun silam namanya melejit lewat perannya sebagai Yulpani, dalam sinetron Tuyul dan Bayul. Sejak saat itu, Tia Ivanka pun kerap membintangi berbagai judul sinetron. Wajah cantiknya sering menghiasi layar kaca dan bahkan dirinya pernah dijuluki sebagai ratu sinetron, karena selalu berhasil membuat sinetron yang dibintanginya mendapatkan rating tinggi. Tak jarang pula dirinya tampil di beberapa iklan yang membuat namanya semakin dikenal. Bahkan menurut pengakuan Mary Asisten Raffi Ahmad, artis cantik ini pernah dipepet Raffi sewaktu masih menjadi artis. Namun belakangan ini Tia Ivanka tak terlihat lagi tampil di layar kaca. Nah, bagaimana kabarnya sekarang? Mari kita simak kabar selengkapnya setelah yang satu ini. Tia Ivanka yang bernama asli Artia Dewi Siregar ini merupakan anak dari pasangan panusulan Siregar dan Syamsiah Lubis, yang mengawali karirnya sebagai model iklan. Sukses sebagai model iklan, Tia pun merambah ke dunia akting dengan membintangi berbagai sinetron. Sinetron perdananya bertajuk New Pondok Indah, diproduksi pada tahun 1997. Namun namanya mulai dikenal publik saat membintangi sinetron Tuyo dan Bayul, dan kemudian namanya semakin melambung sejak bermain di sinetron Panji Manusia Millennium, bersama Primus Justisio. Sukses berkarir di dunia akting, ternyata tak menjamin akan sukses dalam kehidupan pribadi. Tak semulus karirnya di dunia sinetron, ternyata Tia Ivanka memiliki kisah asmara yang agak pahit. Cintanya pernah berlabuh pada seorang bule berkewarga negaraan Amerika, bernama Jos Manuel Sotelo. Hubungan ini pernah terkendala lantaran masalah perbedaan keyakinan. Namun, Jos akhirnya bersedia menjadi mualaf, sebelum ia menikah dengan Tia Ivanka. Keduanya diketahui menikah pada tanggal 13 Februari 2005, dan dikaruniai seorang anak bernama Maikah Jai dan Sotelo. Sayangnya kehidupan rumah tangga mereka tak berlangsung lama, karena dua tahun setelah melahirkan, Tia dan suaminya terlibat perseteruan yang sengit, hingga akhirnya memutuskan bercerai pada tahun 2009. Pasca bercerai dari suaminya, Tia kembali ke dunia entertainment, dan sempat membintangi beberapa sinetron. Salah satu sinetronnya berjudul Jodohku, yang diproduksi pada tahun 2013. Tidak hanya membintangi sinetron, Tia juga sempat membintangi beberapa film. Film terakhirnya berjudul Kembalinya Anak Iblis, yang diproduksi pada tahun 2019. Film ini merupakan film terakhir Tia Ivanka, karena setelah itu Tia memilih vakum dari dunia artis, karena harus fokus mengurus anaknya Maikah yang berkebutuhan khusus. Pasca vakum dari dunia hiburan, Tia sempat membangun bisnis kuliner bersama teman-temannya pada tahun 2015. Restoran seafood yang diberi nama Chef in Red Seafood Bar ini terletak di kawasan Sudirman Center Business District atau SCBD, Jakarta Selatan. Sayangnya restoran tersebut kini diketahui sudah tidak lagi beroperasi. Setelah usaha restorannya tidak lagi beroperasi, Tia Ivanka memutuskan pindah ke Bali, di daerah pedesaan yang masih asri, nyaman dan tenang. Kepindahan Tia ke Bali bukan tanpa alasan dan bukan juga hanya sekedar ingin mencari ketenangan semata, namun lebih pada dedikasi sepenuhnya sebagai seorang ibu untuk putra tercintanya Maikah Jaden Sotelo, yang didiagnosa berkebutuhan khusus sejak berusia 3,5 tahun. Kondisi inilah yang mungkin membuat Tia memutuskan rehat dari dunia hiburan, karena setelah melihat kondisi anaknya yang berkebutuhan khusus, Tia lalu bersekolah di Amerika mengambil jurusan Brain Development, hanya semata-mata agar bisa mendidik dan memberikan terapi untuk anaknya tersebut. Tia pun mengajari anaknya seorang diri dengan telaten, hingga sang anak pun siap bersekolah di sekolahan umum. Awalnya Tia berencana menyekolahkan anaknya di Jakarta, karena semua keluarga besar Tia tinggal di Jakarta. Namun sayangnya, ketika mendaftarkan Maikah ke sekolah, anaknya disuruh mulang dari kelas 1 lagi, sementara anak Tia Ivanka sudah berusia 9 tahun. Inilah mungkin salah satu alasan kenapa akhirnya Tia menyekolahkan anaknya di Bali. Di samping itu, Tia merasa sang anak lebih sesuai dengan perkembangannya selama sekolah di Bali. Di Pulau Dewata ini Tia tinggal di sebuah hunian yang begitu nyaman dengan nuansa ala sebuah vila. Menariknya, rumah yang didiami Tia Ivanka ini berada di samping sawah nan luas, dengan udara yang terasa masih begitu segar disertai dengan banyaknya pepohonan. Sempat menutup rapat kehidupannya dari dunia luar, Tia Ivanka yang dulu dikenal sebagai salah satu artis yang berpenampilan seksi, kini memutuskan berhijab dan sudah mau berbagi sejumlah momen bersama anak-anaknya ke Instagram, terutama dengan si sulung Maikah, yang kini sudah beranjak remaja. Terima kasih telah menonton! Dari setiap momen yang dibagikan di Instagram ini pula, diduga Tia Ivanka telah menikah lagi dan telah memiliki satu anak lagi yang diketahui bernama Ammar. Namun kebenaran Tia Ivanka telah menikah lagi ini dan apakah Ammar ini anak kandung atau bukan, masih belum bisa dipastikan. Karena hingga saat ini kami masih belum mendapatkan keterangan lebih lanjut dari mantan ratu sinetron ini. Nah, itulah kabar terkini tentang Tia Ivanka yang berhasil kami himpun dari berbagai sumber. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa pada video kami berikutnya. Terima kasih telah menonton!